Kembali lagi dengan saya Fikar, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menambahkan bahasa di keyboard Android atau mengganti bahasanya Dan disini teman-teman bisa mengganti dengan bahasa Arab, dengan bahasa Korea dan berbagai macam lainnya Nah disini kita akan masuk cara pengunduhan dan cara mengganti bahasa, oke langsung ke tutorialnya Sebelum kita lanjut, mohon luangkan sedikit waktu Anda untuk mendukung channel kami Fikartek dengan cara klik subscribe, like, share dan komen Agar channel Fikartek terus berkembang dan mampu memberikan informasi terupdate seputar Android dan laptop Nah disini kita masuk ke keyboard dulu Oke sudah dapat, disini saya masuk ke pengaturan atau settingnya melalui keyboard langsung supaya semua handphone bisa atau mendukung Oke disini saya menggunakan Samsung A31 untuk tutorial ini Oke, nah disini saya akan jelaskan terlebih dahulu tata letak untuk handphone yang lain Untuk handphone yang lain ada di titik-titik ini yang logo bola dunia Ada juga yang melalui sini harus masuk ke dalam sini Dan ada juga yang di pinggir titik ini Ada juga yang di atas ini tinggal cari yang logo gear Dan di handphone saya ada masuk ke dalam titik-titik lagi ini Dan akan tampil logo gear Dan pilih pengaturan kalau sudah dapat Nah selanjutnya disini ada juga berbedaan sedikit tampilan Dengan teman-teman harus cari yang bahasa Atau input bahasa Teman-teman cari aja Kalau tidak keyboard bahasa Nah seperti itunya bahasanya Disini langsung di paling atas untuk handphone saya Bahasa dan tipe Teman-teman kalau sudah dapat tinggal masuk aja Oke disini Kita pilih kelola input bahasa Atau kelola bahasa input Untuk Proses download Bahasa di keyboard Oke teman-teman cari aja bahasa Arab Untuk bahasa Arab harus pilih yang Al-Arabia Arab di bawah Dan ada juga yang Arab di bawah Tapi disini tidak ada tertulis Al-Arabia Teman-teman harus pilih Al-Arabia untuk bahasa Arab Dan disini karena banyak Seperti ini ya Arab Arab Oke Dan untuk bahasa Korea tinggal cari aja Korea Ada juga bahasa Aceh Kita download bahasa Aceh ya Oke kita download bahasa Aceh Nah seperti itu cara downloadnya Kalau sudah download Ini logo download ya Kalau sudah download nanti akan tampil di atas Seperti ini Oke langsung ada bahasa Aceh Dan disini saya juga akan mengaktifkan bahasa Arab Teman-teman tinggal aktifkan seperti ini Oke Dan mari kita lihat Apakah sudah tampil di keyboardnya Let's go Oke kita kembali aja secara langsung Dan masuk lagi ke sini Dan sudah ada Oke disini saya bisa langsung akses melalui spasi ini Nah Oke disini usap ke kiri Seperti ini usap ke kiri Pindah lagi Usap ke kiri Pindah lagi Oke sudah ada Arab Sudah ada bahasa Aceh Oke semoga berhasil Jika belum ada yang sama atau belum paham Komen aja di bawah Karena disini Fiturnya berbeda Oke sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video